Good morning, di belakang kita ada GL, yang menurut saya ini adalah GL yang paling enak dilihat, paling seneng kalau kita lihat, jadi emosional itu yang coba kita keluarin dari sebuah Jeep Wrangler GL. GL itu standar aja udah keren, tapi bagaimana GL yang merah ini sama Pak Joko, ownernya dari Jakarta dipasrahkan ke kita untuk silakan mas, monggo mas Wahyu yang tahu dengan kacamata mas Wahyu, dengan helikopter view mas Wahyu untuk bikin GL ini lebih kece. Oke, aku lihat karakternya Pak Joko, Pak Joko punya Bundera, punya GW63, punya macam-macam lah, oke, ada salah satu mobil GL warna merah, standar, yang dia pengen sesuatu yang, Jeepnya harus pasti keluar, tetapi harus berbeda atau beda feel saat dia pakai mobil Jeep Wrangler GL ini. Dibanding kalau dia beliau pakai Defender, klasik, kalau dia pakai J63, oh sport car dengan karakteristik suspensi yang begitu, mesin yang begitu, terus Bundera, Bundera dia, kalau pakai, oh ya karakternya Landluiser banget, dengan fitment setup kita setup juga kemarin yang masih elegan sekali. Nah, di saat naik GL, ya Jeep harus berkarakter laki-laki, tapi tetap funky. Nah, ada rasa funky-nya ini yang membuat, biar nggak bosan dengan mobil-mobil yang lain. Makanya itu kita coba kasih solusi, modifikasi. Ini lagi proses apa, Mas? Ini caranya mengukur arem. Kalau mau sudutnya kembali ke normal, misal ini mobil lift 2 inch, nah ini kita samain di luarnya, posisi sama, terus kita putar sekitar tiga kali, kita pasang. Nah, disitu kita pasang pair, terus ngukur sudutnya dari sini. Biasanya kalau kita itu sudut kemiringan gerdan ini di 7 derajat sampai 8 derajat. Nanti kita pakai HP, kita tempelkan kemiringannya berapa. Misal masih kurang, nanti kita lepas lagi, kita putar lagi. Ini untuk arem-nya yang atas atau yang bawah? Ini yang bawah. Kalau manut di manual book-nya, nanti misal lift 2 inch, kita manut manual book-nya, karena gerdan ini terlalu maju, nanti pairing ini nggak sejajar kayak miring gitu. Makanya ini kita sesuaiin sendiri. Oke, nail-nya di sini. Kalau yang belakang malah kita nyesuaainya sudut dari koppel. Jadi gerdan agak diginiin. Oh, dinaikin? Jadi, crash koppelnya ini kalau lift kit kan pasti terlalu mekok banget. Nah, itu kita sejajarin kalau yang belakang. Oh, nengisah mau nengen jari? Iya, nengisah. Wajah, 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 wajah. Oke, kita tes quality control GL-nya Pak Joko. Setelah kita upgrade banyak hal. Dan ini upgrade-nya nggak kaleng-kaleng. Yang paling keren adalah kalau dari sisi lampu, lampu light bar-nya bahal desain. Sama fog lamp-nya, sport lamp-nya adalah dari bahal desain. Itu mungkin nggak banyak orang punya di Indonesia. Keren pol. Warnanya hitam. Terus yang depan kuning. Dipadu sama warna mobil merah. Itu pas banget. Enak banget dilihat. Dan memang pol langsung. Kerennya langsung mentok gitu. Nah, kalau dari sisi kaki-kaki, kita beraniin pasang pelek bitlock dari metode 105 bitlock gold. Jadi memang mobilnya langsung enak banget lah. Langsung kelihatan banget. Dan langsung jeepnya ketok gitu lah. Pamor dari jeep itu langsung kelihatan banget. Dan offset pelek ini kan minus 38. Jadi agak, agak keluar dikit. Mobilnya ditinggiin 2,5 in. Semua fendernya masih standar. Udah pas banget. Dipadu ban 35 km3. 35-17 km3 ya. Yang white strip, yang putih. Jadi, wish. Terbaik lah kira-kira. Terus, winch sekadarnya. Pake winch worn VR EVO udah cukup. Sama electric footstep. Baru kita akan pasang nanti. Sama bracket air hanger. Tapi kita akan konsentrasi dulu setup ini. Karena armnya udah kita henti. Teraflex semua. Sama shock backernya pake BP51. Ini agak-agak rumit settingnya di sini. Hai guys. Ini kita fine tuning OME BP51. Ini reboundnya kita kurangin 1. kompresinya kita kurangin 1 biar lembut banget. Terus, GL ini memang harus detail banget. Kalau kita bicara setting suspensi oleh Jeep Wrangler GL. Karena bener-bener apa itu. Bobotnya enteng. Jadi memang bener-bener harus teliti sekali. Gitu loh. Ini kita... Hmm... Lagi fine tune. Kita tuning lagi nih. Ini kita lewat polisi tidur. Yang depan kayaknya kurang lembut. Kurang lembut. Siti. Yang depan. Turunin juga. Adik. Kita coba tikungan zigzag. Dengan kecepatan tinggi. Aman. Kita lari... 120 nih. Bantiga tujuh. Woh... Enak banget. Eh, sorry. Tiga lima banyak. Remnya oke. Di rem juga oke. Yang pertama fokus kita adalah upgrade suspensi. Suspensi itu kita budgeting. Kita berpikir value for money. Berpikir tentang barang yang dipasang oke. Tapi sesuai gitu loh. Maka... Yang pertama kita mau set up ban 35. Dengan ban 35 itu otomatis kita butuh... Pair yang lift 2,5 inch. Arm set. Track bar depan belakang. Sama... Staring shock. Maka dipilih lah. Karena mobil dengan bobotnya sekian. Penambahan bobotnya maksudnya. Kita pasang pairnya pakai icon. Pakai icon. Terus... Arm setnya pakai teraflake. Tentunya dengan arm set teraflake ini. Posisi wheelbase bisa kita benerin lagi. Setelah kita lift kit. Jadi mobil GL kalau di lift kit 2,5 inch. Itu wheelbase nya mendek. Nah, kita lurusin lagi. Ukurannya sama dengan pabrik lagi. Factory setting lagi. Terus caster nya juga jadi factory setting lagi. Jadi 5 derajat lagi. Tentunya feel nya harusnya tidak berubah setelah kita naikkan. Nah, tapi untuk urusan shock packer. Supaya lebih nyaman daripada basic standard nya. Factory nya. Maka kita upgrade pakai OME BP51. Kenapa enggak King shock? Kenapa enggak Fox? Hmm... Value for money. Jawabannya. Jadi... Dengan BP51. Dengan tuning yang bener udah sangat cukup gitu loh. Budget lainnya dipilihkan untuk yang lain. Yang membuat mobil ini lebih keren. Lebih fungsional gitu. Nah, urusan kaki-kaki suspensi udah. Pelg, band dan velg. Karena mobilnya warna merah. Dan kita pengen feel nya berkendara ini. Perasa jadi anak muda lagi. Ya gitu kan. Terus keren. Terus kalau lama dilihat dalam waktu lama. Itu tetap enak. Harus timeless gitu kan. Maka kita pilih pakai velg Method 105 yang bronze. Warnanya keren banget. Ini velg nya. Nah, velg ini pas banget. Dengan konsep modifikasi ini. Dengan lampu depan bahan desain yang LP6 yang amber. Sama bahan desain yang atas. Yang kalau ditutup warnanya hitam. Kalau dibuka warnanya putih. Nah, itu pas banget velg nya. Karena gold sama warna mesin face. Jadi velg ini oke banget. Di saat dikombinasikan dengan warna merah. Warna itu. Dan offsidenya juga bener. Minus 38. Lift 2,5 inch. Cuma ada cumanya. Banyak harus BFG KM3 yang wet strip. Yang harus tulisan putih. Misal ini tulisannya tidak putih. Jelek. Gitu kan. Gak enak dilihat. Nah, makanya. Ini harus di warnain putih. Nah, setelah di warnain putih. Jadi mobilnya ini asik. Jadi kalau kita bosen naik line closer. Bosen naik defender. Pengen yang asik. Nah, itu naik GL nya. Nah, itu ada suasana baru. Yang apa ya. Yang tidak dimiliki. Atau tidak dirasain di mobil yang lain. Nah, kalau di karisinya mobilnya banyak kan. Harus dipikirin itu-itu. Oke. Terus. Setelah itu. Pember. Pakai anniversary. Nah, lampunya depan ini pakai bahwa desain. Yang LP6. Yang amber. Terus bracketnya kita bikin dari metal craft. Winch nya pakai warren. VR EVO. Plasma. 12 plasma. Nah, yang keren ini. Lampu ini menyumbang kegantengan. Banyak banget. Lampu ini kit untuk GL. Dan mungkin. Bisa dihitung jari yang ada di Indonesia. Dan hebatnya. Lampu ini teknologi nya keren. Ini yang keluar. Yang luar itu. Float. Ini yang float. Yang agak ke tengah. Itu. Float sama sport. Yang tengah. Sorry. Yang tengah itu sudah sport semua nih. Buka. Buka. Bukanya agak susah. Nah. Ini sport semua. Sampai sana. Yang sana. Luar sana. Float. Float lagi. Oke. Jadi. Memang. Ini. Lampu selain. Keren. Juga teknologi nya sangat tinggi. Dan lampu ini tidak ngembun. Kalau. Kalau. Lampu-lampu yang lain. Pasti kalau kena hujan apa. Berembun kan. Harus dinyalain. Lama. Baru embun nya hilang. Nah. Ini. Gak ada embun. Gitu loh. Satu lagi. Yang bikin keren apa. Fitment nya. Sesuai dengan ban 35. Sesuai dengan lift nya. Warnanya pas. Dengan warna merah dan hitam. Dan yang pasti. Sinarnya. Top banget. Lumens nya. Gede banget. Berapa ya. 54.000. Kalau gak salah. Terang banget pasti. Terang sekali. Dan. Yang punya gak banyak. Gitu loh. Yang punya gak banyak. Kalau pengen ya. Hubungi laman kirit aja. Itu pun harus PO. Harus. Dikirim dari. Desain. Karena. Sangat langka lampu ini. Bisa juga dipasang di. Mobil lain. Tapi. Harus disesuai dengan fitment nya. Enak dilihat nya gak. Bracket nya gitu. Kalau GL. Plug and play. Untuk GL. JT. Plug and play. Ini setara dengan. Casey. Casey yang. Gravity yang. Yang panjang gitu. Itu top juga. Tapi. Kalau kita pasang Casey. Tidak cocok dengan. Warna. Warna yang lain. Dan bentuk yang lain. Nah. Untuk fitment nya. Yang paling pas. Dan paling enak dilihat. Dan timeless. Itu adalah. Bahan desain ini. Kita pilih. Oke. Ke belakang. Karena mobilnya udah. Tinggi. Makanya. Kita butuh. Electric. Full step. Nah. Ini electric. Full step nya. Dari. Rock slide. Ini. Enggak kelihatan. Jadi. Enak banget dilihat. Tidak seperti itu. Jadi rapi. Masih rapi. Rapat. Tapi. Kalau dibuka. Tidak. Dia akan turun. Gitu. Ini. Jadi. Kita naiknya enak. Gitu loh. Hah. Tapi. Kalau ditutup. Ini. Nah. Rapi sekali. Tidak kelihatan. Dari. Samping. Jadi mobil. Bener-bener kayak. Enggak ada full step aja. Gitu loh. Enggak ada full step electric. Beda kalau. Sama AMP. AMP kan. Masih ada rongga disini. Nah. Itu. Bedanya gitu. Cuma. Dan ini. Rock slide ini. Ini. Menangnya lagi. Dia kuat sekali. Memang karena. Electric full stepnya di dalam. Lelek. Di dalam. Terlindungi. Jadi ini kalau kena apapun. Kena benturan. Memang dia sebagai rock slider. Jadi. Bukan hanya. Sebagai full step. Tapi sebagai rock slider juga. Dan. Dimensi dan desainnya. Itu pas banget dengan ini. Dengan warnanya juga pas banget. Oke. Setelah itu. Kita ke belakang. Ini ada. Jeep. 5 tahun. Factory warranty. Garansinya 5 tahun. Eh. Keren juga ya Jeep. Oke. Ini yang belakang. Kita hanya pasang. Eh. Bracket tire hanger. Dari Smithy Build. America. Original. Kita tidak pasang yang Cina. Karena memang. Kualitas mobil ini. Memang. Yah. Tidak boleh turun. Dengan parat Cina. Gitu kan. Terus. Bentuknya juga simple sekali. Fungsional. Dan dia suatu saat. Kita pasang. High lift jack. Part-part yang lain. Itu sudah disiapin. Adicional. Bracket nya. Nah. Ini juga. Simple sekali. Ini mirip-mirip. Atau. Apa ya. Eh. Similar dengan. Bentuk. Lampu depan. Jadi. Ini memang. Enak banget. Dilihat. Jadi. GL ini. Sudah cukup. Dimodifikasi. Dengan seperti ini. Sudah sangat keren. Sudah sangat fungsional. Sudah sangat enak. Dan sudah tahu kan. Jawabannya. Kenapa. Enggak harus. Shockbacker mahal. Karena. Proporsinya. Bisa dipakai yang lain. Selamat menончainya. sub indo by broth3rmax